Hei, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ibu Nini berharap kalian semua sehat dan baik-baik saja, meski masih di rumah ya. Nah, anak-anak hari ini sekolah minggunya mau dimulai, tapi sekolah minggunya masih dari rumah ya. Tapi harus tetap semangat, penuh sukacita. Nah, anak-anak, ibu Nini mau mengajak kalian, menyanyi, yang anak-anak semua pasti bisa, anak-anak semua pasti senang, penuh sukacita ya. Ayo kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu, sayang-sayang ya, kita pakai gerakan, ayo semuanya berdiri. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan Sayang, sayang, sayang Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Sayang, sayang, sayang Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Sayang Disayang Semuanya suka ya Semuanya merasa disamping Samping disamping Ayo, semuanya anak-anak di rumah disayang Tuhan ya Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdua dulu ya Ayo, tangannya disamping Kayak bulu, kayak bulu Di depan Di belakang Di atas Lipat tangannya Tutup matanya Tutup kepala Kita akan berdua Tuhan Yesus Selamat pagi Tuhan Terima kasih Kalau Tuhan telah menjaga istirahat kami semalam Hingga kami bangun di pagi hari ini Dalam keadaan sehat Tuhan kami akan mengikuti sekolah minggu dari rumah Berkati kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Anak-anak kita mau nyanyi lagi ya Harus tetap gembira dan suka cita Lagunya Yesus terkasih jiwaku Kita semua terkasih Tuhan Yesus Kita mulai Berdiri ya Yesus terkasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari Dan sampai terkenangnya Ku angkat lagu pujian Tenggitan namamu Dengan gendang Ku puji Ku puji Dengan kecapi Oh Ku bernyanyi Haleluya Yesus Terkasih ku Yesus Terkasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari Dan sampai terkenangnya Ku angkat lagu puji Tenggitan namamu Dengan gendang Ku puji Ku puji Dengan kecapi Ku bernyanyi Haleluya Yesus Terkasih ku Nah senang sekali ya Anak-anak Kita tadi memuji Tuhan Yesus terkasih jiwaku Anak-anak semua disayang Tuhan Kita semua kekasih jiwaku Tuhan tidak pernah membeda-bedakan Anak-anak laki-laki atau perempuan Semuanya disayang Nah sekarang kita akan mendengarkan Pujian Yang dipersembahkan oleh Temen kita Ya temen anak-anak semuanya Andra Andra Silahkan Andra Guys Andra mau bawa puji Laku puji ya Mi Ini lagunya Ini lagunya Oke Ku menang 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 Tidak akan Perangkat Ku menang Ku menang Atas Tentara Seba Haleluya Haleluya Ku menang Haleluya Terima kasih Andra Nah anak-anak Sekarang kita mau berdoa dulu Sebelum kita mendengarkan cerita Seperti biasa ya Tangannya di samping Di belakang Kedepan 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 Ke atas Kedepan lagi Lipat tangannya Tutup matanya Tunduk kepala Kita akan berdoa Yesus yang baik Terima kasih Karena Tuhan Memberi kesempatan Pada kami Untuk mengikuti Sekolah Minggu hari ini Tuhan Sebentar lagi Kami akan mendengarkan cerita Yang akan dibawakan Oleh Ibu Sri Lestari Berkati Ibu Sri ya Tuhan Juga berkati kami semua Untuk mendengarkan Duduk dengan manis Terima kasih Tuhan Yesus Amin Silahkan Ibu Sri Cerita kali ini Judulnya adalah Allah menciptakan Laki-laki dan perempuan Sebelum Ibu Sri Melanjutkan cerita Kita akan membaca Ayat hafalan kita Dari Masmur 100 Ayat 3A Ketahuilah Bahwa Tuhanlah Allah Dialah yang menjadikan kita Dan punya Dialah kita Sekali lagi kita baca ya Masmur 100 Ayat 3A Ketahuilah Bahwa Tuhanlah Allah Dialah yang menjadikan kita Dan punya Dialah kita Anak-anak Pasti kamu sudah ingat ya Pada cerita yang sebelumnya Kita tahu bahwa Allah lah yang berfirman Untuk menciptakan Alam semesta kita ini Nah Pada hari yang pertama Allah menciptakan Siang dan malam Pada hari yang kedua Allah menciptakan Darat dan lautan Pada hari yang ketiga Allah menciptakan Tumbuh-tumbuhan Kemudian Pada hari yang keempat Allah menciptakan Benda-benda langit Yaitu Matahari yang akan terbit Pada siang hari Dan Bulan dan bintang Yang akan terbit Pada malam hari Lalu Pada hari yang kelima Allah menciptakan Binatang-binatang Yang bisa terbang Misalnya burung-burung Dan juga Allah menciptakan Ikan yang ada Di lautan Dan binatang-binatang Yang berada di air Lalu Pada hari yang keenam Allah menciptakan Binatang-binatang Yang ada di daratan Nah Apakah Allah sudah selesai Menciptakan Alam semesta? Oh Ternyata belum ya Anak-anak Nah Kita simak ya Cerita lanjutannya Anak-anak masih ingat lagu Allah ku besar? Masih ya? Yuk Sekarang Kita menyanyikan lagu itu Kita akan menyanyi bersama-sama ya Anak-anak Kita punya Allah yang besar dan perkasa Mari kita puji dia Kita bernyanyi baginya Alaku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Ha ha Alaku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Ha ha Sunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Ha ha Alaku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Ha ha Alaku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Ha ha Alaku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Ha ha Menung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Ha ha Alaku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Ha ha Alaku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Ha 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 Alaku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Ha ha Alaku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Ha 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 Tiada yang mustahil bagi dia Oh hoi Alaku besar Alaku besar Alaku besar Nah sekarang ibu seri akan bertanya Siapa yang di rumahnya punya tanaman? Atau punya pot? Pot bunga? Atau pot buah? Nah Nah agar tanaman kita menjadi sehat Subur Pasti ada yang merawatkan? Pasti ada yang memeliharakan? Ya betul Tanaman itu harus dipelihara Harus disiram Harus dikasih pupuk Harus diambilin rumput-rumput kecil-kecilnya Supaya apa? Supaya tanamannya menjadi sehat Subur Dan bisa berbuah Atau berbunga dengan baik Nah Tuhan juga melihat Waktu Tuhan menciptakan alam semesta Menciptakan tumbuh-tumbuhan Menciptakan Binatang-binatang Tuhan juga melihat Loh Nanti siapa ya Yang bisa memelihara taman ini? Siapa yang bisa melihara Dan mengusahakan Tanaman-tanaman ini? Disitulah Tuhan berpikir Wah Harus bagaimana ya? Tetapi Karya ciptaan Allah Belum selesai anak-anak Lalu Allah menciptakan manusia Dari debu tanah Dan mengebuskan nafas Kepadanya Dan manusia itu Menjadi makhluk hidup Allah Menamai manusia itu Adam Allah membuat Adam berbeda Dari binatang-binatang Lainnya Allah menciptakan Manusia menurut Rupa dan teladanya Allah memberikan Roh hati Dan pikiran Kepada manusia Untuk melayani Allah Lalu Allah menempatkan Adam Di taman Eden Wah Senang sekali ya Tuhan Allah kita Menciptakan kita Seperti Rupa dan teladanya Dan Allah Memberikan roh Hati Dan pikiran Kepada manusia Untuk apa anak-anak? Untuk melayani Allah Jadi Allah Menciptakan Adam Supaya Adam bisa Melayani Allah 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 Membawa Semua binatang Yang diciptakannya Kepada Adam Adam Menamai Semua binatang Lah Kok Adam bisa ya? Kenapa Adam Bisa menamai Semua binatang? Ya Tadi kan Tuhan Ketika Menciptakan Adam Adam Diberikan roh Dan pikiran Yang Bisa Melayani Allah Nah Salah satunya Adalah Kepintaran Jadi Adam Diberikan Kemampuan Untuk Memberi Nama Semua Binatang Nah Ketika Adam Bertemu Dengan Binatang Yang Tinggi Dan Lehernya Panjang Nah Adam Menamai Cerapah Ketika Adam Bertemu Dengan Binatang Yang Bisa Terbang Adam Menamainya Dengan Burung Ketika Adam Bertemu Dengan Binatang Yang Bisa Mengaum Suaranya Keras Sekali Wow Adam Menamainya Harimau Lalu Ketika Adam Bertemu Dengan Binatang Yang Memiliki Tanduk Bercabang Dan Makannya Rumput Adam Menamainya Dengan Rusa Ketika Adam Berkeliling Di Taman Itu Ia Tidak Dapat Menemukan Makhluk Yang Sama Seperti Dia Adam Tidak Dapat Memiliki Teman Karena Tidak Ada Yang Sama Seperti Dia Dia Duduk Sendirian Dia Sepi Karena Tidak Ada Teman Yang Diajak Berbicara Lalu Allah Berkata Tidak Baik Kalau Manusia Itu Seorang Diri Saja Aku Akan Menciptakan Penolong Baginya Yang Sepadan Dengan Dia Lalu Allah Membuat Adam Tertidur Nyenyak Sementara Adam Tidur Allah Mengambil Salah Satu Tulang Rusuk Adam Allah Menggunakan Tulang Rusuk Itu Untuk Menciptakan Manusia Yang Lain Yaitu Seorang Perempuan Lalu Perempuan Itu Dibawa Kepada Adam Untuk Menjadi Teman Sahabat Dekat Dan Penolong Adam Adam Menamai Perempuan Itu Hawa Nah Anak Sekarang Adam Memiliki Teman Untuk Berbicara Memiliki Seorang Sahabat Memiliki Seorang Penolong Yaitu Hawa Allah Memberkati Adam Dan Hawa Dan Memberi Mereka Pekerjaan Untuk Memerintah Atas Bumi Dan Semua Makhluk Hidup Allah Menyediakan Makanan Dan Taman Yang Nyaman Untuk Tempat Tinggal Mereka Wah Senang Sekali Adam Dan Hawa Diberi Pekerjaan Oleh Tuhan Ketika Diciptakan Adam Dan Hawa Memiliki Tugas Tugasnya Apa Memerintah Atas Bumi Dan Semua Makhluk Hidup Semua Itu Adalah Cara Supaya Adam Dan Hawa Melayani Allah Itu Adalah Tujuan Ketika Adam Dan Hawa Diciptakan Anak Anak Jadi Kita Juga Sama Ketika Tuhan Ciptakan Kita Tuhan Juga Punya Tujuan Bagi Kita Masing Masing Yaitu Melayani Dan Mengasihi Orang Tua Kita Kita Akan Nurut Kepada Orang Tua Kita Siapa Yang Anak Anak Mau Menjadi Anak Yang Penurut Semua Kita Menjadi Anak Anak Yang Menurut Kepada Ayah Ibu Kepada Papa Mama Ya Itu Tadi Cerita Dari Ibu Sri Untuk Hari Ini Selamat Hari Minggu Anak Pintar Tuhan Yesus Memberkati Nah Sekarang Sebelum Kita Tutup Ibadah Kita Kita Akan Tutup Ibadah Kita Dengan Menyanyi Lalu Ibu Nini Juga Akan Menutup Dengan Doa Oke Silahkan Ibu Nini Terima Kasih Ibu Sri Anak Anak Sekolah Minggunya Hari Ini Sudah Mau Selesai Tapi Kita Masih Mau Nyanyi Satu Lagi Lagi Untuk Melahiri Sekolah Minggu Hari Ini Kita Akan Menyanyi Laku Baca Kitab Suci Siapa Yang Sudah Bisa Membaca Kitab Suci Siapa Siapa Nah Anak Anak Yang Sudah Bisa Membaca Di rumah Harus Hati Membaca Kitab Suci Tetapi Kalau Yang Belum Bisa Dibacakan Oleh Mama Atau Papa Ya Kita Nanyi Baca Kitab Suci Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Kalau Mau Tum Kalau Mau Tum Kalau Mau Tum Mau Beri Haleluya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Kalau Mau Tum 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 Baca kitab suju Tidak tiap hari Terima kasih Sekolah minggunya Sudah mau selesai Untuk mengakhiri Sekolah minggu hari ini Kita akan berdoa dulu ya Tanahnya di samping Kedepan Kekatas Kedepan lagi Lipat tangannya Tutup matanya Tunggu kepala Kita akan berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap puji syukur Dan terima kasih Karena pagi hari ini Kami telah mengikuti Sekolah minggu dengan baik Tuhan Yesus Berkati kami Teman-teman kami Ibu buru sekolah minggu Juga keluarga kami Supaya kami semua Selalu sehat Dan penuh dengan semangat Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih anak-anak Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton